Optimalkan potensi desa wisata, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dorong desa membangun jejaring untuk mengembangkan potensinya. Bantuan yang diberikan untuk pengembangan ini senilai 1 miliar rupiah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau bantuan keuangan Pemprov Jawa Tengah senilai 1 miliar rupiah untuk pengembangan desa wisata di Desa Sikasur, Kejamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Bantuan yang dialokasikan telah digunakan untuk membangun sejumlah sarana dan prasarana hingga untuk perbaikan jalan sebagai akses menuju tempat wisata. Ganjar juga mendorong Pemka Pemalang bersama masyarakat mengelola dan menata kembali potensi wisata yang ada. Bahkan tadi saya sampaikan, udah cari mitra aja cari partner. Sampai kemudian penataan antar desa, ini teman-teman kades banyak sekali di sini, yang barangkali itu bisa membangun jejaring. Sehingga bantuan-bantuan keuangan kita kepada desa-desa untuk pengembangan desa wisata bisa tumbuh. Sehingga mereka tidak inward looking, melihat desaku saja tidak, tapi oh ini bisa berjejarin dengan desa sebelah, bisa sebelahnya lagi. Sehingga bentuk satu kawasan, satu kawasan yang bisa dikembangkan. Sebanyak 13 desa wisata lainnya di Kabupaten Pemalang juga sedang dalam pengembangan. Di antaranya desa Kaliprauk, desa Mojo, desa Cikendun, dan desa Penggarit. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax